Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat Pas saya reformasi Karena beliau penulis skenario Beliau sutradara Beliau aktor Bahkan director of photography Sekarang ini kita berhadapan antara politisi Yang bertarung dan menjunjung benar dan salah Politisi yang bertarung berbasis benar dan salah Dengan politisi yang bertarung menjunjung menang dan kalah Ketika saya menggunakan bahasa oposan Itu ya bahasa dimana Pak Jokowi tidak bersama sepenuhnya Dengan partai PDI Perjuangan yang seharusnya dia bersamai Karena itulah yang memberangkatkan Karenanya munculnya Mas Gibran ini harus di last minute Kalau enggak dia jadi sansat Seperti yang dilakukan Pak Erick selama 3-4 tahun terakhir Oke welcome to Total Politik Karena hari ini kita sudah kedatangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Total Politik Kita hari ini bertemu lagi Ini siapa? Gus Romi Kalau Pak Yai kan gitu kan Assalamualaikum dulu Pak Yai Kenapa Pak Yai pakai kostum kayak begini? Iya kok Namanya juga usaha tinggal 60 hari Jadi ya kita mau enggak mau kan Jangan melulu ngomong pilpres dong Di balik itu semua yang ngalorin calon presiden itu kan Partai-partai politik Di antaranya P3 nih Bawain ganjar Iya Dengan segala hormat penonton Bantulah P3 ini Supaya kita betul-betul bisa berpartisipasi secara paripurna Di parlemen besok Mas atasnya boleh songkok bos Bawah tetap Funky Funky udah lama kita gak denger Funky Mari terakhir Menko Minpo ngomong kata Funky Ya pidato ya Di luang publik tuh Setelah sekian lama mas Kata Funky itu udah hilang Hilang ya Di peredaran Tiba-tiba Menko Minpo ngomong Gue kalau bisa penghargaannya Menteri paling Funky Padahal itu menegaskan generasi dia Gen Z itu harus buka Alphalink dulu Ini apa nih Funky ini apa nih padanan katanya Kayak fosil itu Tapi dibicara mengenai P3 tadi Mas Romy kan sering ngomong Pak Jokowi itu senangnya bermain di Tebir Jurang Iya iya Dan itu sekarang dikutip dimana-mana Betul Itu udah jadi kebenaran publik tuh sekarang mas Nah sekarang pertanyaan kembali mas P3 jangan-jangan sekarang lagi ada di Tebir Jurang nih Katanya udah hampir kena abrasi air laut Apa syaratnya partai itu bisa survive gitu Iya dan gimana kondisi Kalau berdasarkan pengalaman lapangan Cuma tiga partai itu bisa survive Pertama mengikuti suara akar rumput Yang kedua dilindungi oleh kekuasaan Atau dipenetrasi oleh kekuasaan Yang ketiga punya logistik yang berlimpah Tiga ini aja Artinya kalau kita berbicara Mendapat dukungan akar rumput Dia betul-betul partai yang berakar Secara ideologi Dari perasaan masyarakat yang berkembang Oh ini partainya santri Oh ini partainya nasionalis Nah itu betul-betul berbasis kepada ideologi Nah kalau dilindungi kekuasaan Kayaknya sih bakal ada partai politik Yang menikmati privilege itu Karena orkestrasi penaikan suaranya Di survei itu gradual Mulai dari 0,5 Ntar dua minggu kemudian naik jadi 0,9 Dua minggu kemudian naik lagi jadi 1,6 Terakhir udah 2,2 tuh angkanya gitu Jadi memang sedang disusun sedemikian rupa Glorifikasi dan pembenaran Bahwa ini partai akan dapat di atas 4% Nah itu karena dilindungi kekuasaan Kita lihat nanti Karena ada yang jawabnya ketua umumnya begini Ketika ditanya Kok surveinya masih rendah? Lihat aja nanti pas pemilu Nah gitu Jadi ini udah kelihatan gitu tanda-tandanya Bukannya semua ketua umum kayak gitu mas ya? Oh enggak Kalau yang lain itu ketua umum Ya kalau kita gak ikut-ikut Ya kita bisa dimasalahin bro Gitu jadi udah lolos Tapi kalau misalnya macem-macem dibikin gak lolos Itu yang kedua Yang ketiga ya logistik yang berlimpah Karena kan pidato pengukuhannya Profesor Bruhanudin Muhtadi Yang saya gak bisa datang karena saya tanggi di luar kota Beliau mengundang waktu itu Ternyata isinya kan sama dengan disertasi beliau Yang jadi buku di Gramedia itu Bahwa memang Sepertiga masyarakat kita itu Bahkan lebih ya Hampir separuhnya itu memang Sekarang tidak lagi mau dikampanyei dengan visi dan misi Yang ditanya cuma gisi Dan itu realitas Karena memang Kebutuhan pokok masih menjadi persoalan Di sebahagian masyarakat kita terbawah Buktinya pemerintah KPM Keluarga penerima manfaat itu jumlahnya 21,3 juta Kepala keluarga Itu equal 54 juta suara Ini gak main-main Dan itu yang digelontor BLT Dan tembantuan pangan non-tunai Tapi kan Prof. Purhan disitu juga bilang Politik uang itu lebih efektif Di segmentasi yang sudah partisan Yang undecided Bukan yang non-partisan Yang sudah partisan Lebih efektif Kan itu teorinya Prof. Purhan Kalau di lapangan kita yang lebih tahu Empirik bos Ternyata Gue kira mengutip untuk membenar Ternyata Untuk menggrip Ternyata ada dissenting opinion bos Jadi Aksiomanya Belum tentu 100% benar Tapi maksudnya kecil itu Lebih efektif Karena Kalau yang undecided itu Biayanya pasti lebih gede Betul Banyak yang masuk Masalah Sekarang ini yang turun Sebagai caleg-caleg itu Sudah lagi Bukan lagi Pion Tapi bandar yang turun Sudah Jadi dulu Zaman Orde Baru Itu bandar itu Selalu di belakang partai politik Biarlah politisi Tetap menjadi politisi Jadi sebenarnya Lebih profesional dulu itu Bandar tetap jadi bandar Sekarang bandarnya Tidak sabar lagi Karena ketika Hal-hal yang dia minta Tidak di delivery Tidak di delivery Jadi ini sudah lengkap Yang lain itu Penulis skenario sendiri Nah gitu kan Kemudian Sutradara Diserahin ke orang lain Ada devisi Ada devisi Pesan itu Kayak kita main Waktu kecil Pake apa Korek yang Kotak itu Terus pake benang-benang Dengerin satu sama lain Pesan yang dari awal Sampai paling belakang Sama enggak gitu Nah itu ada devisi Tapi kalau Pak Jokowi Karena semua dirangkap sendiri Lean organization Nah gitu Kayak kita lah Iya kayak Total politik lah gitu Iya betul-betul Jadi efektif banget Dan deviasinya Kecil banget Karena dia yang sendiri Kontrol kan Dia mengetah Dia tahu betul Apa namanya Pelaksanaan-pelaksanaan Mikro di lapangan Contoh ketika kemarin Ini ngomong debat pilpres Iya-iya Pak Prabowo Di debat pilpres Menanyakan kepada Mas Ganjar Soal pupuk Iya kan Besoknya Pak Jokowi Langsung turun ke Jawa Tengah Iya kan Bagiin pupuk Begitu Jadi bener-bener Langsung dieksekusi Begitu Orang boleh berkilah Itu sudah didesain lama Tapi kan itu selalu Apologi yang begitu-begitu Iya Jadi kita melihat Bahwa Pak Jokowi itu Memang apa ya URC Atau URC Unit reaksi Unit reaksi cepat Begitu Jadi memang cepat banget Itu yang saya melihat Membuat beliau itu Unggul Tapi Menjadi yang terhebat Itu belum tentu Menjadi yang paling terhormat Iya kan Karena Caranya itu Belum tentu Memiliki Kehormatan Yang dipilih Oleh sebahagian politisi Meskipun Anda Pernah punya tesis Kalah itu Sudah pasti salah Benar itu Eh menang itu Kemungkinan besar Juga bisa dianggap benar Itu dia makanya Kan Sekarang ini kita berhadapan Antara politisi Yang bertarung Dan Menjunjung Benar dan salah Politisi yang bertarung Berbasis benar dan salah Dengan politisi yang bertarung Menjunjung Menang dan kalah Iya kan Bagi politisi yang menjunjung Benar dan salah Dia lebih baik Kalah terhormat Iya kan Tetapi bagi politisi Yang menjunjung Menang dan kalah Lebih baik Menang bermasalah Daripada kalah terhormat Nah Ini yang saya lihat hari ini Sedang kita hadapi Antara politisi Yang bertarung Dengan berbasis Benar dan salah Dengan politisi Yang bertarung Berbasis menang dan kalah Apapun judulnya Kalau gue menang Gue akan bisa benarkan Apa yang gue lakukan Karena Di Indonesia Belakangan ini Hukum Menjadi dikendalikan Oleh kekuasaan Bukan hukum Menjadi panglima Kan kalau di undang-undang dasar Kan kita rechstat Bukan makstat Kan begitu Kita adalah negara hukum Bukan negara kekuasaan Tetapi praktek yang berjalan Paling tidak Itulah yang Kita rasakan Di TPN Ganjar Mahfud itu Termasuk kemarin ketika Mas Ganjar akan turun ke Banten 70 sepanduk Hilang semua Vendornya bilang Sudah pasang Bukti pasang ada Jam 3 pagi selesai Ketika Matahari keluar Sudah hilang semua Jadi Ini yang Saya melihat Semakin kemari Semakin mengejala Tetapi bagi Politisi yang basisnya itu Menang Dan kalah Yang gak apa-apa kan Yang penting Gue menang Kalau udah menang Ya sudah Hukum dalam Kendali kekuasaan Karena Selamanya di Indonesia Dalam Sejarah kemerdekaan kita Bahkan mungkin Bukan hanya Indonesia Di beberapa negara juga Praktek itu berjalan Hukum kan memang Dikendalikan oleh penguasa Kita tahu persis itu Karena Kalau tidak Tidak akan ada istilah Tebang pilih Ya ketika Menyoal Hukum ini Ada Kelompok yang kemudian Dilindungi Padahal secara Hukum bersalah Ada kelompok yang Sedikit salah Sudah dimasalahi Jadi Ini yang saya akan Saya sampaikan Kepada pemirsa kita Bahwa Memang Selama 60 hari ke depan Akan lebih banyak Hal-hal seperti itu Terjadi Dan Tidak berhenti Padahal sudah Dibunyikan oleh Banyak pengamat Dibunyikan oleh Banyak budayawan Banyak dibunyikan oleh Aktivis pro demokrasi Tetapi percayalah Itu tidak akan berhenti Karena memang Yang bertarung hari ini Bukan hanya politisi Yang melulu Mempertarungkan Benar dan salah Tetapi Yang lebih dominan hari ini Adalah politisi Yang mempertarungkan Berbasis menang dan kalah Berarti jarak Mas Ganjar Dengan kekuasaan Sudah Sangat jauh Sangat jauh dong sekarang Kalau tadi pakai Semakin jauh Semakin jauh Karena buktinya Di banyak tempat Contoh misalnya Ketika kemarin Media Tempo Menyampaikan Ada salah satu desa Yang kemudian Kepala desanya Dipanggil Untuk Tidak terlalu Kenceng ke Ganjar Mahfud Terutama ke Pak Mahfud Karena Pak Mahfud Orang Madura Jangan pula kemudian Pak Mahfud Memiliki ruang cukup besar Di Madura Hari ini Tempo kan dilaporkan Oleh kepala desa tersebut Siapa namanya Muhyijan Atau siapa Begitu ya Dan Sekarang Terinformasi Bahwa Semua disitu Adalah Bentuk-bentuk Yang Bukan merupakan Realitas Artinya ini Sebenarnya Sudah tali temali Kebohongan Yang Disuguhkan Kepada publik Yang dipanggil Bilang aku Gak dipanggil Kan gitu Yang Memanggil Juga membantah Adanya pemanggilan Tetapi ketika Saya membaca Laporan majalah Tempo Seharusnya Pak Mahfud Ada sebuah acara Yang di Inisiasi oleh Asosiasi kepala desa Di bangkalan Kemudian Tidak terjadi Karena kepala desa ini Dipanggil Oleh aparat penegak hukum Atas Dumas Ya Pengaduan masyarakat Bahwa ada penyelewengan Ini Penyelewengan Alokasi dana desa Maka kemudian Si Kepala desa ini Membatalkan Acara yang semestinya Digelar untuk Mahfud Dua hari kemudian Jadi Dua hari sebelumnya Dia tiba-tiba batalkan Padahal semua sudah Tersetting Nah hal-hal yang seperti ini Akan berlanjut Bahkan Tadi malam Saya mendapat Laporan Bukan hanya Kepala desa Yang ada masalah Di alokasi dana desanya Kepala desa Yang Warganya ada Tidak bayar pajak Itu dipanggil Untuk melakukan Klarifikasi Yang tidak bayar Itu warganya Yang dipanggil Kepala desanya Jadi Saya cuma ingin Mengatakan bahwa Hal-hal seperti ini Akan kita banyak saksikan Tidak selalu Berujung kepada Proses material Dalam persoalan hukum Tetapi Kan sudah cukup Menggentarkan Nah yang gentar-gentar Ini yang tadinya Memiliki spontanitas Untuk membantu Pasti akan Kendur Paling tidak Dia tidak Kencang sebelumnya Dan kita lihat Bahwa Model-model Dalam tanda petik Serangan politik Seperti ini Itu Dominan kepada Pasangan Ganjar Mahfud Kenapa? Karena memang Seperti yang sudah Saya sampaikan sebelumnya Desain dari Putaran pertama ini Kalau bisa Satu putaran Kalau tidak bisa Ganjar harus Tidak boleh lolos Kenapa? Karena secara politik Kalau ganjar lolos Otomatis Pendukung Anis ini Lebih besar Kemungkinan Akan ke Ganjar Kenapa? Karena pendukung Anis ini Oposan agamis Pendukung Ganjar Ini oposan nasionalis Jadi ketika Kemudian Nantinya Mereka salah satu Tidak lolos Satu sama lain Akan disatukan Dengan bahasa oposisi Bahwa mereka Tidak setuju Dengan praktek-praktek Kekuasaan yang sedang Dijalankan Di pasangan Calon lain Jadi Ini yang dihitung Oleh Apa namanya Penguasa Jangan sampai terjadi Konstruksi itu Maka Menjadi logis Ketika Pak Jokowi Hari ini Nempel Atau selalu Menabali Kemanapun Mas Ganjar pergi Ke Kelampung Disusul ke Lampung Ke Pontianak Susul ke Pontianak Ke Papua Ditabali sepak bola Ke NTT Dituruni Ke NTT Jadi Kemarin Pak Prabowo Ngomong soal pupuk Menyoal Kelangkaan pupuk Semasa Mas Ganjar Menjadi gubernur Disusuli Pembagian pupuk Keesokan harinya oleh Pak Jokowi Jadi Kelihatan sekali memang Desainnya itu Ke Pasangan Ganjar Mahfud Orang boleh mengatakan Jangan baperan Ini bukan soal baper Sampai hari ini Yang dihajar di lapangan Itu sepanduk kita Baliho kita Dan juga pendukung-pendukung kita Jadi ini bukan baperan Karena Fenomena itu muncul terus Dan kita kan Sebagai tim pemenangan nasional Kan dapet terus Laporan-laporan dari daerah ini Dan itu yang akan Semakin kencang Manakala nanti Surveynya tidak turun-turun juga Atau Prabowo Tidak naik-naik juga Gitu Nah Ini yang Saya pikir Ya Disayangkan oleh Banyak aktivis pro-demokrasi Tentunya Apalagi yang Bergelimang Apa Keringat Air mata dan darah Di tahun 98 Karena Apa yang menjadi Cita-cita Hari ini Kemudian Cita-cita reformasi Tentang Praktik penyelenggaraan Negara Dimana Negara tidak lagi Dominan Di dalam Mengendalikan Politik kekuasaan Di Indonesia itu Ternyata hari ini Bukan hanya Sekedar tumbuh Tetapi subur Nah ini yang akan Kita hadapi Enggak Guus Ijin Guus Itu Tadi Nasionalis Oposan Dan Religious Oposan Sejak kapan Kategori ini Muncul Di ruang Di dalam Diskusi Diskusi Sebenarnya Kalau kita Berbicara Tentang Kategorisasi Dalam konteks Kekinian Dalam politik Kekinian Oposisi Dan koalisi Itu kan Dari dulu Ada Hanya istilah Saja Tetapi Saya Menggunakan Istilah ini Untuk memudahkan Kepada publik Karena Di banyak tempat Ketika saya Ketemu Ini kan Yang tampil Di total Politik Wah Gitu Bahasanya Sederhana Mereka Saya seneng Karena Analisisnya Dicerna Gampang Bahasanya Mudah Dimengerti Jadi saya Menggunakan Bahasa Yang mudah Dimengerti Juga Maksudnya Mas Ganjarnya Sejak kapan Menjadi Nasionalis Oposan Oposisi Opos Itu kan Artinya Berhadapan Hari ini Kan Nyata-nyata Kita Diperhadapkan Dengan Pak Jokowi Hanya Kemudian Sebahagian Dari pendukung Pak Jokowi Yang masih loyal Ini kan Percaya Tidak perlu Memperhadap-hadapkan Karena Tidak semua Juga Yang Diwariskan Pak Jokowi Sebagai Legacy Ini Salah Karena Banyak juga Yang Bagus Untuk Diteruskan Yang Gak Bagusnya Ini kan Hanya Penerusan Kekuasaan Dengan Melakukan Artifisialisasi Atau Rekayasa Di Mahkamah Konstitusi Itu saja Begitu Nah Karenanya Saya kira Ketika Saya menggunakan Bahasa Oposan Itu ya Bahasa Dimana Pak Jokowi Tidak bersama Sepenuhnya Dengan Partai PDI Perjuangan Yang seharusnya Dia bersamai Karena itulah Yang memberangkatkan Karir politiknya Mulai dari Wali Kota Sampai dengan Presiden Tetapi Sekali lagi Bahwa Di dalam Pendukung Ganjar Pranowo Itu masih Mengandung Pecinta-pecinta Jokowi Ya Tapi bahwa Kemudian Kita Hari ini Itu Diperhadapi Bukan kita Memperhadapkan diri Kita nih Diperhadapi Karena kan tadinya Yang menggruming Mas Ganjar Kan Jokowi juga Yang melahirkan Jadi bukan pilihan Berhadapan itu Berhadapan dengan Pak Jokowi Itu bukan pilihan Bukan pilihan Itu kesimpulan Diperhadapi Tapi Tapi kayak gini Kesimpulan akhir Diprank Kalau saya bilang Diprank Karena kan Awal ketika Pak Jokowi Ini Bukan saya Bukan sebuah dugaan Contoh Misalnya Di Pak Jokowi dulu Tahun 2014 Kita kenal Ada tim tujuh Ada tim sepuluh Tim tujuh ini Yang memegang media sosial Presiden Tim sepuluh ini Pemikir-pemikir presiden Ada Andi Wijoyanto Di situ Ada Cornelis Lay Amarhum Kemudian ada Jaleswari Pramuda Wardani Dan seterusnya Termasuk Pak Ratik Malu itu tim sepuluh Yang menyiapkan Proses transisi pemerintahan Kalau tim tujuh ini? Tim tujuh ini Media-media sosial Ada Jopre di situ Ada Prof. Robby Ada Densi Oh Prof. Robby Udah masuk di situ Dari 2014 Udah di situ kan Oh hebat juga Prof. Robby Jadi Lama gak disini kan Boleh diundang tuh Temen-temen seangkat Dulu rutin Dulu rutin Sekarang aja nih Sejak TKN nih Kayaknya ada Kesibukan lain Ada kesibukan lain TPN Ada kesibukan lain Dan juga Ada kesibukan yang lebih padat Itu kan Maksud lu kan Siapa yang mengintimidasi Anda Anda kan bukan kepala desa Ya Gus Romy aja datang kok Anda ini Lanjutkan Mendengarkan cerita-cerita mereka Misalnya Sekarang ini kan Mas Handi kan All out ya Sampai mundur ya Sampai mundur Dan menjadi kucing Saya tanya Mulo bukane biye Mas Handi Asal-mu asalnya Itu bagaimana Nah beliau menyampaikan bahwa Di banyak podcast Saya kira juga menyampaikan Kalau Ya Yang memperkenalkan Dalam tanda Petik ya Artinya Memperakrapkan Dengan Mas Ganjar itu Kan Pak Jokowi sendiri Dan beliau Mengkonfirmasi Tiga kali Pertama habis Harlah PDI Perjuangan Tahun 2023 Yang kedua Habis Rakernas Yang ketiga Itu habis Apa namanya Deklarasi Mas Ganjar Jadi tiga kali Apakah Ganjar? Iya Ganjar Apakah Ganjar? Dukung Pak Ganjar Apakah Ganjar? Bantu Ganjar Gitu lah Jadi Itu bahasa ke tim tujuh Juga sama Bahasa ke tim sepuluh Juga sama Sehingga semuanya Itu ke situ Ya Dan termasuk ketika P3 juga menanyakan Pada waktu itu Karena Pak Jokowi punya Gagasan untuk Koalisi besar Koalisi besar Teman apa? Ganjar Bahkan KIB pun Waktu itu Saya sudah mengatakan Di sini kan Didesain juga untuk Ganjar Satu bantal Dua mimpi Waktu itu bahasa saya Jadi Ini yang paling problem Itu buitik banget Buitik Dan itu jujur Mas Nunsewu Itu kita kapitalisasi Pakai kemana-mana Bocerama Satu bantal Dua mimpi Itu kalimat paling indah Untuk mengambarkan KIB ini Yang pernah kami dengar Jadi Satu bantal Dua mimpi Ini kan Waktu itu Didesain untuk Ganjar Sekecil Ternyata Kemudian Semua Tidak berakhir Seperti kisah-kisah Film Hollywood Happy End kan Ini menjadi set end Jadi Ujungnya Bukan Hollywood Tapi Bollywood Kalau yang set end Set end ini kan Film-film India Masuklah Inspektur Rajiv ini Biasanya kan Ada Inspektur Rajiv Sama Angelini Putar-putar Pohon dulu Nyanyi kan Kalau set ending Itu kan gitu Ciri-cirinya Mas Inspektur Rajiv Sama Angelini Putar-putar dulu kan Di pohon-pohonnya Rahulnya dimana Rahul Jadi Ini yang terjadi sekarang Nah sehingga Banyak Orang-orang Presiden Kecili Yang semula Orang Presiden Katakanlah Ini orang-orang Presiden ya Yang bersamai Presiden Bertahun-tahun Coba Tim 10 Yang harusnya mengerti AO Presiden Iya kecuali Pak Pratikno lah Yang masih di Pak Jokowi Kemudian tim 7 Semuanya sudah keganjar Karena memang perintahnya Presiden kan Jadi memang Menurut saya Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini Mengecoh Bahkan orang-orang terdekat Termasuk Bang Sandi kan Termasuk Pak Sandi Termasuk Pak Erik Yang paling parah sama Pak Erik Kalau saya bilang Gimana Bang Sandi pindah partai loh Gus Gimana Parah ini loh Sama parahnya lah Sama parah Oh Pak Erik juga sama parah ya Iya kan terkaitannya Dengan cawapres coba Pak Erik itu kan Saya pernah juga ngomong Di Total Politik Waktu itu ketika Pak Erik Pertama kali Menyampaikan niatnya Iya kan Mengundang saya makan siang Menyampaikan kalau Saya ini diarahkan Oleh Bapak Presiden Untuk melakukan pendekatan Ke partai-partai Islam Nah itu Kurang apa Dan bahkan sampai Ngurus SKCK kemarin itu Waktu sudah Menjelang detik-detik Pengumuman MK itu kan Beredar SKCK kan Nah itu Juga merupakan bahagian Dari yang informasinya Saya terima Diarahkan oleh Presiden Pada saat kunjungan Ke Cina dan Krihat Jadi Jadi bukan improvisasi pribadi Saya kira Kalau improvisasi Kebablasan Kalau sambil ngurus SKCK Pasti ini perintah Gitu Dan Itu yang terjadi Tetapi Kenyataannya kan Akhirnya Mas Gibran Yang dicalonkan Jadi sampai Dengan detik-detik Pengumuman Mas Gibran itu pun Pak Erik Thohir Itu masih Kena PHP Artinya Mengurus SKCK Meyakini masih akan ada Dan menjadi calon Pak Azul yang semula Mendampingi Presiden Seharusnya dalam jadwal itu Ke Cina lanjut Krihat pulang duluan Melobi ketua-ketua umum Untuk mengamankan Pak Erik Untuk mengamankan Pak Erik Kan semuanya Kena prank Gitu Kenapa harus di-prank gitu Mas Untuk satu tujuan Yang harusnya kan Bisa semakin solid Semakin bagus Semakin banyak yang Membersamai kan Semakin kuat gitu Kekuatannya Logikanya kan gitu kan Dengan pengaruh Presiden Kenapa harus kasih Dikoi-dikoi begitu Sayyidina Ali Nah gitu Ini gak ngerti Supaya jelas lah Kita ini Ngomong hari Jumat kan Orang Islam Yang paling Apa Jadi referensi dia Terakhir tuh Gus Dur aja Setelah itu Sebelum itu Dia gak ngerti Itu pun soal demokrasi Tolib Pak Alip Bin Abi Tolib Itu mengatakan Rahasiakanlah Cita-cita dan keinginanmu Karena orang-orang Yang membenci mu Akan menggagalkan Sebelum engkau mencapai itu Nah Begitu Karenanya Munculnya Mas Gibran ini Harus di last minute Kalau enggak Dia jadi sansat Seperti yang dilakukan Pak Erick Selama 3-4 tahun terakhir Pak Erick jadi sansat Ya sansat kan Jadi Anggota istimewa Banser Sampai Lakundodo Jalan sampai Jambil jongkok Gitu kan Kan kasihan Pak Coba bayangkan ini Sebesar Ari begini Suruh jalan jongkok Gemoy Pak Erick kan juga masuk dalam Kategorisasi gemoy Iya Di berotot gue Terus Jadi Ketua Panitia Harlah NU Gitu ya Kemudian Ini Sejak kapan NU nya Jadi Jadi sansat Terus tampil di ATM-ATM Pada waktu itu Video-video Menyampaikan Akhlak Itu kan mencoba Melakukan branding Sebagai Figur Islamis Iya Figur religius Ngambil sektor bola Itu dia Sama kayak Bang Sandi juga Iya Jadi memang kan jadi sansat Karena memang sudah disampaikan Memang ini mau jadi calon wakil presiden Sur Sur kan Semua mata ke situ Semua peluru ke situ Termasuk semua proposal ke situ Semua proposal ke situ Coba Pak Iya Nah Ternyata ujungnya Mas Gibran Nah Jadi memang Padahal Mas Gibran ini dari awal Gak pernah meladeni Proposal apapun ya Gak pernah Gak mikir Yang logis saja Gak ada proposal datang tuh kan Ya itulah makanya Kalau Erick Toirnya macam-macam kan Baru dua tahun Jadi wali kota Yang logis saja Berpikir Wah gitu loh Jadi Ini betul-betul Canggih gitu Canggih Tapi soal Anda suka atau tidak suka Ya saya kembalikan kepada pemirsa Hebat itu tidak berarti terhormat Begitu Tetapi harus diakui Pak Jokowi Masih yang terhebat Dalam permainan politik Nah soal kehormatan Ya saya kembalikan kepada penilaian pemirsa Karena Dalam permainan politik Menang itu pasti menjadi tujuan Tetapi tidak selalu menjadi tujuan Tapi kalau menang menjadi melulu tujuan Maka sebenarnya itu bukan politisi Kita masuk ke Bang Sandi nih Isu Bang Sandi nih Sebelum ke Erick Toir nih Gus Mungkin gak ini jadi skenario gitu Kalau Bang Sandi ada di Gerindra kan Pak Prabowo ini Ya yang paling punya Tokoh ketokohan publik di Gerindra kan Setelah Pak Prabowo ya Bang Sandi Kalau misalnya di Gerindra Kingnya Pak Prabowo Prinsnya masih Pak Sandi Kayaknya keluarga Pak Prabowo Anaknya terutama gitu kan Enggak 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 tarik Enggak passionate politik kan Mas Jidit ya Di BMW Mas Jidit hari ini Ketika ada Bang Sandi di situ Jadi akan jadi obstacle Bagi Pak Jokowi Untuk Gerindra setelah Pak Prabowo Dan kemudian Anda kalau mau jadi Wapres Pindah ke P3 aja tuh Gitu Kira-kira Saya membayangkan desainnya kayak gitu Saya itu S2-nya waktu di ITB itu Tesisnya sistem dinamik Jadi Boleh kan? Boleh Refresh gitu Jadi Sebuah sistem Yang merupakan sistem dinamik Dia akan selalu menuju kestabilan Dengan melakukan dinamisasi Pak Jokowi adalah Sosok politisi Yang multiple scenario Multiple goal Itu yang kita Harus lihat dari seorang Jokowi Tidak pernah memiliki tujuan Tunggal Kecuali menang Dan tidak pernah melakukan Skenario tunggal Kecuali berganda Jadi kalau NT ini Kita bertiga menghadap beliau Dengan waktu Dan tempat yang berbeda Atau Pokoknya waktu yang berbeda Itu bisa mendapatkan Mungkin Bahkan lebih dari tiga pesan Gitu Itu yang menarik Untuk satu topik Untuk satu topik Begitu Sehingga Ketika tadi ditanyakan Soal Sandi Kembali lagi Apakah Kepindahan Sandi Dalam tanda petik Dengan disuruh presiden Untuk ke P3 Dalam rangka Menghilangkan obstacle Kalau Pak Jokowi Akan memegang gerindra nanti Misalnya Atau siapapun lah Di situ Atau siapapun Yang di endorse Sama presiden Saya tidak bisa memastikan Karena yang bisa menjawab Tentunya adalah presiden Tetapi kalau kita Menduganya demikian Tidak salah Tidak salah Artinya Namanya dugaan Dugaan mah Tidak ada yang salah Tinggal dibuktikan saja nanti Siapa yang akan membuktikan Waktu Ketika Politik itu Tidak selalu dihadiri Bukti Ketika kita menduga Maka bukti yang terbenar Adalah Waktu Ketika nanti terjadi Oh ternyata Dugaan kita memang Bener Kalau kata Kang Sejo Di politik itu Menduga itu Sama dengan menuduh Katanya Kang Sobari juga Kang Sobari juga Kecelai itu kan Ya gak apa-apa Yang penting Tidak kena delik Karena dugaan Dugaan Nah gitu Bung Bung Di politik itu Menduga itu Sama dengan menuduh Kok Kang Sejo Tau gitu Loh aku nih Dirut antara Loh duduknya Gak pamer lagi Flexing lagi Jadi Kembali lagi Saya kira Pak Jokowi Itu orang yang Menurut saya Kalau dijadikan disertasi Bisa berbagai judul Karena Beliau multiple skenario Multiple goal ini Dan setiap waktu Beliau selalu Melakukan upaya Untuk melancarkan Beliau punya tujuan akhir Jadi Hari ini kan Kita harus Dengan tegas Meyakini Ya memang Tujuan akhir beliau Anaknya ini Menang jadi calon Wakil Presiden Karena Kecintaan Dari bapak ke anak Itu Bukan lagi patut diduga Pasti lebih besar Daripada kecintaannya Kepada partai Kan begitu Jadi Kalaupun beliau Diberangkatkan oleh Partai politik tertentu Kemudian hari ini Beliau lebih mencintai Putranya Ya Memang Secara Sikis Itu hal yang Sangat wajar Kalau pakai logika itu Bu Mega Nyaronin Mbak Puan Harusnya Makanya kan bisa dibayangkan Ya ini Dugaan saya ya Bagaimana Dugaan Dugaan itu gak bisa kena delik Dugaan saya ya Sejarah politik Betapa Kata Kansi Jadi coba bayangkan Bandingkan misalnya Ketika Bu Mega Mau mendorong Mbak Puan Kemudian terhalang Oleh alasan Yang disampaikan Mungkin diantaranya Pak Jokowi Bahwa surveinya itu Gak masuk Nanti kalau dicalonkan Malah gak menang PDIP nya juga runtuh sekalian Pak SB nya juga sama Surveinya juga Gak top 5 Jadi Janganlah AHY Nah kira-kira begitu Tiba-tiba Yang gak ada surveinya Sekarang maju Mas Gibran Kira-kira itu Canggih ya Gondoknya kayak apa Dan ketiga cowok pres Yang ada sekarang Bukan top Ini loh Top tier Atas survei Bukan Top tier atas itu kan Bang Sandi Bukan Pak Erick Siapa Ritwan Kamil Tapi Kita Sebagai politisi Kan Harus bisa mengambil pelajaran Jadi Pathway Jalan untuk menjadi capres Dan capres Kan kita lihat Capres-capres kita ya Dari sejak pemilu langsung ya Itu Atau katakanlah Setelah reformasi Itu ketua umum partai Siapa Gus Dur Omega SBY Kemudian Ternyata Ada jalan lain Apa Menjadi tokoh yang sangat Grassrouter Model Pak Jokowi Dipilih juga Iya kan Terus Sekarang Kita memiliki Jalur lain Tokoh populer Akademisi Anies Prof Mahfud Nah ada jalur keempat Anak presiden Jadi ini penting Rumahnya jalur ini 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 menurut saya Temuan baru Ini ijtihad Politik baru Bahwa ada jalur yang Memang bisa Dilestarikan Mungkin ke depan ini Sepanjang NT Jadi anak presiden NT Bisa jadi Calon Tapi kan pada faktanya Baru Mas Gibran Dan Bu Mega Anak presiden Yang udah masuk Di Kertasuara Bu Mega Tidak bisa Dikategorikan demikian Walaupun ketum partai Juga ya Artinya Nama Bung Karno Ini kan Sudah hilang Puluhan tahun Sebelum Bu Mega lahir Menjadi presiden Jadi Gak bisa Berarti cuma Mas Gibran Ya sampai Mas Gibran Tetapi ini Menjadi Jurisprudensi Untuk anak-anak Presiden yang lain Ya kan Kalau Mas Aye Masuk juga Mas Aye Masuk Kategorisasi Itu lah Dalam Juga sama Pak SB juga Sudah berlalu kan Baru muncul Tetapi residu Kekuasaannya Residunya masih Wah bagus itu Bahasa Residu Kekuasaan Itu keren banget Ini kan gara-gara Ketemu Dynamic Apa tadi Sistem dinamik Jadi bahasa-bahasa Cenak Cenak lah orang-orang Tapi kan gini juga Kalau kita lihat Ada yang Udah dipromot Ya dibikin sur Gitu ya Tapi banyak juga Mungkin lebih banyak Yang dibikin sur Dan tidak melawan Ketimbang yang melawan Kayak Erick Thohir kan minimal Sekarang kita gak tau nih Posisinya nih Minimal dia gigi netral aja lah Gak keliatan berada padapan Atau kalaupun dukung Gigi satu lah Gigi satu gitu Kalaupun ke lawan Lewat belakang Iya kan Kalaupun Erick Thohir Mau ke lawan Lewat pintu belakang Meskipun tadi udah dibikin sur Dan Secara skemas Sistem dinamik ini Kecewal Di dalam pertarungan ini Yang paling babak belur Kan kata Agus Rumi Tadi Erick Thohir Samshak Samshak Minimal dalam Panggung depan Bumega Bumega Berada padapan Iya tapi apakah Berada padapan Dalam konteks Kita bicara Perlawanan politiknya Ekstrim kan gak juga Saya melihat Iya kalau Bumega Bumega iya Saya melihat Jelas berada padapan Jelas kalau itu Mas Ganjar berada padapan Nah sekarang Gue nanya sederhana aja nih Lu punya pembantu gak Punya Nah punya Ada gak bayangan pembantu lu Melawan lu Lu apain aja Yang normal-normal ya Jangan kekerasan ya Maksudnya ya Yang normal-normal lah gitu Memang dipecat lah Misalnya begitu Ngelawan gak kira-kira Enggak Terus nuntut gitu Karena gue dipecat Gue nuntut gitu Kan gak kebayang Itu kenapa Karena memang Saya menggunakan Teori medan kesadaran Wah Gitu Ini rencana disertasi Udah kayak Ngobrol sama Geparin sama Kang Bima Arya Yang beneran Udah nulis disertasi aja Gak ada pake teori Orang tidak akan mungkin Melawan Seseorang yang Medan kesadarannya Di atasnya Begitu Jadi Sama Ketika kita berbicara Namanya Pak Erik Judulnya kan Pembantu kan Ya meskipun Bosnya presiden Di dalam lah Sama-sama ada Judulnya pembantu Apapun judulnya kan Pembantu presiden Kayak Pak Pratik Itu sama lah Sama Jadi tidak mungkin kan Melawan Statusnya sama Ketika melawan Ya seperti Mas Sandi Langsung mundur Untuk melepaskan diri Supaya tidak Ter Okupasi Di dalam medan kesadaran Presiden itu Andi Wijayanto Ya Andi Wijayanto Bukan Sandi Gue kaget gue Sandi siapa? Gue dengernya Sandi tadi Oh Sandi Enggak belum Mas Sandi Yang melawan Mas Umi Ada rencana gak? Mas Sandi masih di kabinan Mas Sandi masih dalam Pusaran medan kesadaran Kalau saya melihat begini Setelah Pak Jokowi Bermain luar biasa begini Banyak orang yang meniru Ya dengan Kemudian tidak mengatakan Apa yang dia mau lakukan Lagi-lagi ya Juris prudensi Jadi juris prudensi Oh ternyata yang menang Yang begini rupanya Itu sama kayak omongan saya Maaf Budi kemarin Soal Rocky Gerung Jadi Rocky ini Mengeluarin filsafat Segala macem Orang dibodoh-bodohin Terus muncul orang-orang baru Yang bisa Mengimbangin Rocky lah Menurut kami ya Terus saya bilang Salah Rocky sendiri juga sih Orang-orang kayak dia kan Merasa akhirnya Oh gue bisa laku ya Filsaf-filsaf indi Kayaknya gue Gue lebih pinter Oh biasa gue ngamein di kafe Bisa loh di hotel ya Jadi Rocky bisa masuk major level Major level Muncul semua ya Rocky yang ngajarin mereka Penyanyi kafe top 40 Tadinya mereka nulis-nulis Nulis-nulis buku Kata pengantar Gara-gara Rocky Jadi rockstar juga Akhirnya Rocky pusing juga Akhirnya keluar lah kata BT itu kan Kepada presiden kan BT tit 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 T tit tit Ya 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 Jadi orang semuanya Main kayak gitu ya Betul Aduh ini filsaf indi nih Ini kayaknya Masuk KBBI nih Kamu sebesar bahasa Indonesia Yang baru nih Filsaf indi Filsaf-filsaf senja ini mas Tadinya mereka ada di Di dalam Gorong-gorong Dalam kesemiannya kan Menulis Yang denger 4-5 orang aja Itu-itu aja Ngeliat Rocky Oh bisa Gara-gara Rocky juga Bagus Rocky membuka peluang Inspirasi Inspirasi Di lapangan kerja baru Apinya Pilpres 2024 Ini membuka Jurisprudensi Permainan-permainan Politik Baru Satu anak presiden Ya anak presiden Filsaf indi Masukin lah Politisi-politisi yang punya Rasanya gue Bisa kayak Rocky nih Permainan di tubir jurat Padahal dari dulu Pak Jokowi udah begitu Cuma sekarang kemudian menjadi Unleashed Kalau kayak buku-buku kan begitu kan Misalnya software apa Unleashed Unleashed Dibuka rahasianya gitu Dibohongi dan gak ngelawan Misalnya kan Ini kan juga Jurisprudensi agak baru Dulu Bu Mega Misalnya dibohongi sama Pak SBO Pertarungan Permusuhan politiknya Pak Jokowi Saya Disamping menobatkan Pak Jokowi Sebagai presiden Atau pemain politik Paling hebat Setelah reformasi Saya juga menobatkan Pak Jokowi itu Sebagai presiden Paling eksperimentalis Nah gitu Jadi Sebenarnya beliau juga gak tau Ini berhasil atau gak langkahnya Tetap beliau berani bereksperimen Ya salah Tinggal muka tembok Tapi bener loh mas Gara-gara keseringan Mas Romy Menganalisis langkah Pak Jokowi ini kan Gerakan-gerakan Tanpa bola Saya pun dalam kehidupan Terbawa-bawa mas Ngomong ke budi lain kan Ngomong ke sini Kok gue jadi kayak gini ya Terus mereka liat reaksinya Eksperimentalis ini Liat reaksinya kan Ketemu orang ini Dibaikin Bikin sur Lawan aja Lawan aja Lawan Jadi jurisprudensi Dalam perilaku politik Bener juga ya Iya betul Kita move on ke debat Tapi satu Menyambung ke P3 lagi tadi Sebelum kita masuk ke debat Tadi kita awali Bener gak P3 di tubir jurang Kan tadi kata Mas Romy Untuk survive Ada tiga faktor Suara akar rumput Pembantuan kekuasaan Dan logistik P3 kondisinya Di dalam tiga ini Gimana nih sekarang Logistik banyak lah Karena ada bang Sandi Gak kalau banyak Ukuran pribadi Ya Tapi kalau ukuran Sebuah partai politik Ya memang masih harus Ukuran pribadi Mengemis cintalah kita ini Cinta dari para pemilih Gimana Mas Dari tiga ini gimana Padahal kita tau ya Jujur ya Mas Romy dan Bang Sandi Misalnya kalau kita tau Dua Atau Pak Mardiono lah Tiga Tiga eksponen utama lah Di P3 ini Itu Kalau kita tanya Dari sejak lama Kita kenal Mas Romy Tegalurus Jokowi Tegalurus Jokowi Tegalurus Jokowi Itu aja Manifesto utamanya Harusnya Selamat dong Nah coba Dari tiga ini gimana Ya kan Kalau yang di prank Saja termasuk Pak Erik Yang mendampingi presiden Sampai hari terakhir Putusan MK Ketika mendampingi Di Cina dan di Riyad Bagaimana kita Yang gak diajak ke Cina Sama ke Riyad Gitu loh Jadi Lebih kena prank lagi kan Nah jadi Termasuk Pak Anwar Usman Yang kena prank kan Kira-kira mungkin Kalau ambil putusan Selamat lah Aman itu Gak akan ada apa-apa Ternyata kena Kondisi etik juga Jadi Banyak sekali Karena permainan Di Tubir Jurang Ini kan saya pernah ngomong Iya kan Jadi Kira-kira Kan yang Saya sudah bilang Berkali-kali disini Kalau kita ikut permainan Di Tubir Jurang ini Salah-salah kita yang kecemplung Ini yang kecemplung Banyak sekali Kalau kata Prof EG kan Sambil siul-siul Jadi banyak sekali Yang kecemplung Dan itu kenyataan Buktinya apa Semua orang terdekat Presiden Ada di Ganjar Kecuali beberapa Orang Tokoh kunci sajalah Sekarang tinggal Ya katakanlah Pak Pratik Pak Kapolri Begitu Dan kemudian Beliau mengkonsentrasi All the Presidents Men Ya Pak Luhut Apa Teralibikan dengan sakitnya Ya Teralibikan dengan sakitnya Saya bilang Teralibikan Karena ini yang memberikan sakit Dan sembuh kan Tuhan Kita tidak bisa menduga Beliau itu sedang Menyakitkan diri kan Jadi ya kita Teralibikan dengan sakit Tetapi Kemudian Presiden mengkonsentrasikan Wong-wong Solo ini kan Yang pernah jadi Wakapolres Yang pernah menjadi Dandim Jadi Panglima Dan seterusnya ya Pak Luhut kemudian Diwakili Menantu beliau Sebagai kasat Nah ini kan Apa Upaya Presiden Untuk Meregrouping Meregrouping Hanya Saya meyakini Karena Presiden Sejak awal Mencita-citakan Pertarungan ini Sebuah koalisi besar Maka Ganjar berusaha Di downgrade Sedemikian rupa Supaya gak lalu Seputaran kedua Untuk disatukan kembali Untuk disatukan kembali Maka Kan tidak pernah Ada kata-kata Ekstrim Presiden Untuk Berhadapan dengan PDIP Atau berhadapan dengan Ganjar gitu Yang ada kan Sebaliknya tadi Karena Kita diperhadapi Ya kitanya yang kemudian Loh kaget-kaget kan Tapi Pak Jokowi-nya sendiri Kan tidak pernah Mencoba untuk Bersikap keras Karena apa? Karena memang Di kepala beliau Ya ini nanti kita Satukan lagi deh Gitu Dengan asumsi Prabowo Gibran yang menang Bukan hanya Sekedar asumsi Tujuan utama Pak Jokowi Nah ini yang akan Disatukan lagi Nah tetapi Apakah itu yang Akan terjadi Angka-angka hari ini Jangan bicara Survei kompas ya Karena saya sangat Tidak tertarik Dengan survei kompas Yang sangat Timpang itu Tapi Survei-survei Yang normal lah Itu Ketua orang Yang lain Gak normal Kompas ini Lihat terang Dalam gelap nih Sebagai mas Romi Kembali kan Jadi Gak terang Buat mas Romi Supunya mas Toto Enggak juga Kan kalau itu Ketua TPN Sudah diklair SMRC dan Carta Memang kita Hire kan Jadi Udah diklair ya Ya udah Udah diklair Pak Arset Secara terbuka diklair Dan menurut saya Itu tradisi yang baik ya Disampaikan oleh Pak Arset Daripada gak jelas Angkanya kan tidak Se ekstrim itu Karenanya memang Kami masih meyakini Kalau tidak ada Kejadian istimewa Selama dua bulan Kedepan ini Ya kita akan Melihat Pertarungan itu Insyaallah Antara Pak Prabowo Versus Ganjar Di putaran kedua nanti Dan Kami memiliki Keyakinan Itu yang akan terjadi Bukan hanya Sekedar Keyakinan Berbasis survei Tetapi kan Di samping Kita banyak beredar Di media sosial Kita akan juga Banyak mendengar Suara-suara Grassroot Begitu Jadi oke Ujungnya P3 ini Juga Gak bisa Mengakumulasikan Atau Mengkapitalisasi Tiga Kekuatan ini Terutama Berarti kekuasaan Udah Anda udah menyerah Maksudnya menyerahnya Wah ini kayaknya Gak dibantu Pempresiden Sekarang Meskipun selama ini Setia Kan Presiden Meletakkan Kan tadi saya bilang Regrouping kan Jadi Presiden yang dulunya itu Ring satu itu ada Sekian banyak partai politik Yang ada di dalam koalisi Kan beliau membuat Apa namanya Apa Closest Of the closest Gitu loh Jadi Krim dela krim Artinya Yang paling dekat Di antara Yang dekat-dekat Sekarang kan Presiden melakukan Regrouping itu Nah Ini yang sedang Diperankan Presiden Sampai 14 Februari Sampai 14 Februari Sayangnya Kan tidak ada Putaran kedua Untuk Pilek Pilek kan hanya Satu kali Gitu Sehingga memang Nyata bahwa Orientasi Pak Jokowi Ya memang Paling utamanya Di Pilpresnya Oke Dan ketika Kemudian partai-partai Yang dalam tanda petik Pernah dekat dengan beliau Terkena dampak Dari langkah-langkah Politik beliau Ya Sebagai petarun politik Saya melihat Pak Jokowi Memang juga Cuek-cuek saja Artinya ketika Bukan hanya orang per orang Ini kan kita bicara Orang per orang Itu kan orang penting Artinya seorang Hakim konstitusi Ya kan Orang-orang terdekat Yang juga memiliki Posisi-posisi Terhormat Sebagai pejabat-pejabat Terdekat Di sekililing Pak Jokowi Itu Kecemplung jurang Ya Pak Jokowi Melihat Saya melihat Pak Jokowi Ya Namanya juga Pertarungan Kalau ada korban Ya itu Salah kamu gak berhati-hati Kira-kira Saya melihat Atau membahasakannya Itu secara sederhana Begitu Mana ada pertarungan Yang gak ada korbannya Kan gitu Ya itu dia Pertarungan pasti ada korban Tinggal meminimalisir korban Begitu Oke Meskipun Saya harus akui Memang Mas Anies Kelihatan paling Apa Menyiapkan diri ya Paling menyiapkan diri Tapi sekali lagi Itu bukan jaminan keberhasilan Bahwa bisa memetik poin penuh Di Dalam skenario Pertarungan putaran pertama ini Mas Ganjar itu Oleh kekuasaan Diskenariokan Tidak lolos Jadikan segala macam upaya Mendukung Anies Itu harus dimaksimalkan Semaksimal-maksimalnya Anies Itu tidak akan Lebih dari angka Pemilu 55-43% itu Hari ini Seperti yang tadi saya katakan Oposan itu Sudah berada di Ganjar dan di Anies Kalau mereka Salah satu tidak lolos Akan disatukan Dengan kata oposisi tadi Terima kasih telah menonton